Al-Fatihah 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 Salawat Imbil Kulub 3 kali atau 3 kali Pak InsyaAllah Dengan niat Dengan Salawat Imbil Kulub ini Kita mohon kepada Allah Apa namanya Penyakit yang ada di tubuh Sifulan atau tubuh orang yang Mengalami sakit Pak InsyaAllah Ya Salawat Imbil Kulub ini dikenal dengan Salawat Imbil Kulub Ini saya amalkan ketika Menidurkan putra saya Jadi ketika putra saya juga Lagi rewek Itu pasti akan Saya bacakan selawat Imbil Kulub Jadi Farisya Farisya itu kalau mau tidur Itu pasti akan minta Setelah Saya bacakan Ayat Dari mulai Al-Fatiha Muawidya taim Dari Al-Fatiha Al-Ikhlas Al-Fatiha Dan Anas Serta ayat kursi Maka Saya memacakan Doa Tidur ya Biasa Seperti biasa Dan pasti saya bacakan Salawat Asril Salawat Imbil Kulub Dan Salawat Ria Nah Salawat Imbil Kulub Ini agar Yang namanya An kecil Pasti berlari-lari Dan Jatuh Kayak gitu-gitu ya Itu pasti Itu sambil saya bacakan Salawat Imbil Kulub Maka saya usap-usap Seluruh badannya Biasanya ke kaki ya Karena kaki itu biasanya lari Nah Alhamdulillah ya Ini juga Memang dari Asiatnya sudah Di Apa namanya Sudah banyak dituliskan Dan juga disebutkan Para Al-Fatiha Ulamak Dan Berapa kalam Yang menyebutkan Bahwa Manfaat Dan Sertibil Kulub Dan Para ulama Yang menyebutkan Menyebutkan Dari Sertibil Kulub Selain Untuk Penyakit Dohir Penyakit Casmari Ini juga Bisa Mengobati Penyakit Hatin Jadi Biasanya Yang Parajublu Parajublu Ataupun Yang Biasanya Anak Muda Adik-adik Biasanya Putus Cinta Ataupun Sedih Karena Suatu Hal Itu Kita Jadi Hati kita Jadi Rumsing Jadi Riwah Bisa Mengecakan Soal Kibir Sambil Diniatkan Di dalam Hati Agar Ditenangkan Saya Amatkan Ketika Saya Mendapatkan Permasalahan Problem Maka Saya Memperbanyak Solat Kibir Sambil Saya Bersendirian Saya Agar Allah Agar Kita Ditenangkan Itu Itu Dari Apa Namanya Dari Yang Saya Amalkan Dan Juga Memang Sudah Dingukilkan Beberapa Kalam Ya Lalu Untuk Membaca Solawat Di Bilgrub Ini Ada Nggak Dalilnya Dalilnya Di Surat Al-Ahsa Ayat 56 6 Ya Udu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah Wa Melaikatahun Salluna Alal Labi Ya Ayyuhal Lathina Aman Sallu Alayhi Wasallimu Taslimah Yang Artinya Sesungguhnya Allah Dan Para Malaikatnya Bersolawat Untuk Nabi Wahai Orang-orang Yang Beriman Bersolawat Kamu Untuk Nabi Dan Ucapkan Salam Dengan Penuh Penghormatan Kepadanya Ini Surat Al-Ahsa Ayat Timah Fiknah Jadi Memang Sopat Itu Juga Diajukan Dan Disitu Sudah Ada Dalil Al-Qur Beberapa Maksudilah Salam Tim Ini Yang Umum Tapi Memang Tadi Sudah Saya Sebutkan Saya Juga Mengamalkan Dan Faidahnya Luar Biasa Itu Satu Yang Mengobati Tubuh Dari Beberapa Penyakit Memberikan Kesehatan Memang Ini Juga Salawat Sifat Dan Pastinya Meringankan Beban Hati Badan Dan Pikiran Serta Menyembuhkan Dan Mengubah Yang Mengingankan Beban Hati Dan Pikiran Menyembuhkan Dan Mengubah Hati Dari Sifat Terjala Kalau Upamanya Hati Kita Merasa Koto Atau Hati Kita Kayaknya Suka Menunjing Dan lain sebagainya Bisa Membaca Solat Tiba Rasa Gelisah Kebundahan Dan Was Was Ini apabila Teman-teman Mempunyai Perasa Was Was Ketika Teman-teman Apa Namanya Mempunyai Rasa Was Sudah 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 Biasa Itu Bisa Dibacakan Solat Tibil Atau Was Was Ketika Ada Nampakan Kayak Itu Itu Bisa Menggunakan Solat Tibil Dengan Ikhlas Insyaallah Mata Hati Kita Akan Jadi Bening Dan Juga Memancarkan Masya Allah Kalau Solat Tibil 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 Al-Habib Al-Habib Al-Has Al-Ataus Tibil 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 Ini Di dalam Kalam Habib Ahmad Al-Hasan Al-Hatos Itu Ceritanya Ada Seorang Yang Lemah Peningkatannya Datang Kepada Al-Habib Dengan Mengeluh Kemudian Beliau Mengusap Kedua Mata Laki Itu Dan Memerintahkannya Untuk Memperbanyak Membaca Solat Tibil 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 di dalam hal itu ya di dalam hal itu atau kejadian itu Al-Hadir juga berkata ya telah bercerita kepadaku Al-Hadir Muhammad bin Zain Baabud beliau berkata penglihatanku diambil dan aku menguluh atas keadaan itu kepada hadir soleh bin Abdillah al-atos kemudian beliau itu mengusap kedua mataku dan berkata bacalah solawat kepada Nabi yaitu sallallahu ala alaihi wa sallam sebanyak 300 kali dengan sirot ini sirot ini itu ke salafid bil-kulub yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin di bil-kulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril abshori wa